Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Nur Hayati. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Peran Kegiatan Ekstra Kulikuler dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Sekolah Terbaik Kota Sukabumi Studi Kasus di SMA Hayatan Toyiba Alasan saya memilih proposal penelitian dengan judul ini karena peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai kegiatan ekstra kulikuler yang ada di SMA Hayatan Toyiba Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan wakase kurukulum SMA Hayatan Toyiba yakni Bapak Encep Suriana SPTGR Beliau menjelaskan bahwa SMA Hayatan Toyiba merupakan salah satu sekolah unggulan di Sukabumi dan juga termasuk sekolah penggerak tahap 2, sekolah ramah lingkungan, modal sekolah boarding, dan full day Selain itu, SMA Hayatan Toyiba memiliki segudang prestasi mulai dari tingkat kota, provinsi, nasional, bahkan sampai tahap internasional Setiap tahun, hampir 90% lulusan dari sekolah ini diterima di PTN dan ada pun sebagian lainnya tersebar ke beberapa negara seperti Arab Saudi, Turki, Jerman, Inggris, Cina, dan Malaysia Latar belakang Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi Pada era ini, kemampuan akademik saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan seseorang di masa depan Oleh karena itu, sekolah-sekolah berperingkat terbaik di kota Sukabumi perlu mempertimbangkan berbagai aspek dalam pembinaan siswa termasuk kegiatan estrakulikuler Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, dan sikap positif yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat dan dunia kerja Ada pun rumusan masalah Yang pertama, bagaimana peran kegiatan estrakulikuler dalam meningkatkan kualitas lulusan di sekolah berperingkat terbaik kota Sukabumi Yang kedua, kegiatan estrakulikuler apa saja yang berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas lulusan Yang ketiga, bagaimana pandangan siswa, guru, dan orang tua terhadap kegiatan estrakulikuler di SMA Hayatan Toyiba Ada pun poin dari tujuan serta manfaat penelitian Yang pertama, mengidentifikasi peran kegiatan estrakulikuler dalam meningkatkan kualitas lulusan di sekolah berperingkat terbaik kota Sukabumi Sedangkan, salah satu poin dari manfaatnya bagi sekolah memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kegiatan estrakulikuler Bagi peneliti lain, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis Penelitian terdahulu Berdasarkan dari nama, tahun, dan judul hasil penelitian, persamaan, serta perbedaan Menurut Fatan Nur Cahyo pada tahun 2013 yang berjudul Pengelolaan dan Perkembangan Kegiatan Ekstrakulikuler Olahraga SMA Atauman Sederajat Sekabupaten Sleman Hasil penelitiannya Dalam hal ini, dijelaskan bahwa sekolah yang memiliki bagan organisasi sebagian besar kepala sekolah adalah penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan ekstrakulikuler dan dengan bantuan wakil kepala urusan kepeserta pendidikan serta guru pendamping untuk mengefisienkan waktu, tenaga, dan biaya Kadang-kadang, ada penambahan atau rangkap jabatan Persamaannya, antara penelitian Nur Cahyo dengan penelitian ini adalah meneliti pengelolaan ekstrakulikuler Sedangkan perbedaannya adalah Kedua penelitian ini adalah Nur Cahyo menganalisis dari aspek perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pembiayaan objek penelitian fokus pada ekstrakulikuler bidang olahraga Kajian Pustaka Ekstrakulikuler Ekstrakulikuler merupakan kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran yang ditunjukkan untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh peserta didik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah menurut Wiyani 2013-108 Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud No. 62 tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakulikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah Pasal 3 yaitu Pertama, kegiatan ekstrakulikuler terdiri atas A. Kegiatan ekstrakulikuler wajib dan B. Kegiatan ekstrakulikuler pilihan Ada pun poin selanjutnya Kerangka berpikir Pertama, ada kegiatan ekstrakulikuler Lalu kemudian, jenis-jenis ekstrakulikuler Kemudian, ada minat dan bakat Kemudian, kegiatan ekstrakulikuler Kemudian, menyita waktu dan belajar Kemudian, ada melatih disiplin serta tanggung jawab Lalu kemudian, ada konteks kualitas lulusan Fokus Penelitian Peneliti memfokuskan meneliti tentang kegiatan ekstrakulikuler dalam meningkatkan kualitas lulusan atau secara tidak langsung berdaya guna memiliki kompetensi yang unggul dan dapat bersaing dengan yang lainnya untuk meningkatkan kualitas lulusan di SMA Hayatan Toyiba Metode Penelitian Poin A. Pendekatan Penelitian Merupakan penelitian yang dengan menggunakan pendekatan kualitatif Serta, metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh informasi atau data yang akan diperoleh Metode peneliti memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempu Poin kedua, jenis dan sumber data penelitian Yang pertama, jenis data penelitian Jenis data penelitian adalah jenis peneliti kualitatif Sedangkan sumber penelitian melalui penelitian ini peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi berupa kegiatan ekstrakulikuler yang ada di SMA Hayatan Toyiba dan jenis apa saja yang ada di SMA Hayatan Toyiba Subjek penelitian Yang pertama, dari subjek data primer atau key information yaitu data utama yang didapat dari tenaga kependidikan kepala sekolah dan guru yang ada di SMA Hayatan Toyiba didapat melalui observasi langsung dan wawancara mendalam Lalu poin B, subjek data sekundar yaitu data pelengkap untuk melengkapi data dari informen utama sebagai pendukung dalam penelitian ini dan diperoleh dari arsip-arsip atau dokumentasi yang berkaitan dengan pemberdayaan Teknik pengumpulan data Berikutnya, ada observasi atau pengabatan langsung dari lapangan dengan mengamati seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah oleh pendidik dan tendik di SMA Hayatan Toyiba Lalu kemudian ada wawancara dengan kepala SMA Hayatan Toyiba mengenai pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidik di SMA Hayatan Toyiba Lalu kemudian dokumen berupa data kinerja pendidik dan tenaga kependidikan di SMA Hayatan Toyiba Instrumen penelitian Untuk memperoleh data yang diperlukan menurut Salim dan Syahrum ada beberapa Yang pertama, observasi merupakan upaya pengabatan langsung untuk memperoleh data Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi untuk mengetahui kondisi di sekolah menaati dan menelaah kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah serta menyesuaikan diri dengan SMA Hayatan Toyiba Lalu poin berikutnya, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu Jenis wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terbuka Peneliti memberikan kebebasan dan mendorong subjek untuk berbicara secara luas Poin berikutnya, dokumentasi Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data peneliti yaitu setelah data terkumpul dilakukan dokumentasi yang berkaitan dengan data dokumen tentang deskriptif di data guru dan data kependidikan di SMA Hayatan Toyiba serta kegiatan mengajar guru wawancara dengan kepala sekolah dan dokumen-dokumen lainnya Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif yang dikutip oleh Leksi J. Mulung adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data Mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola Mensistensikannya, mencari dan menemukan pola menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain Tempat dan waktu penelitian Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah di SMA Hayatan Toyiba Sukabumi Jalan Kerama